Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming Jadi pada video kali ini kita bermain Brock Heaven lagi Kali ini tuh katanya update teman-teman ya Update yang tidak disangka-sangka begitu Update-nya tuh update apartemen Akhirnya Brock Heaven punya apartemen juga ya Sesuatu hal yang baru gitu coy Nah ini kita bakalan coba review satu-satu ruangannya Karena katanya ada beberapa coy ya Oke sebelum lanjut, seperti biasa Dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya Oke, btw kita bakalan coba langsung kesana aja coy Bang, 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 tau cuman bang Dimana? Ini, ini di atas Ya ampun, wih Ini di mana catunya Gak tau nih Kebalik eh, yang bener Ini, ini gimana cara turunnya bang Ya elah nyungsep nyungsep, nyungsep ya Ya elah, nyungsep nyungsep ya Turun, turun Lompat, 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 lompat Nah gitu ya ampun Ya ampun Tenggelam helikopternya coy Iya dong Eh sini, kita kan mau review apartemen Ngapain ya helikopter? Biar keren aja biar keren apaan nyungsep begitu iya ya oke teman-teman nah ini dia apartemennya tuh di sebelah groseri dan sebelah salon begitu wih ini apartemen sultan apartemen sultan sepertinya oh my god disini apa nih disini tembus groseri kayaknya ya tuh buat yang mau beli apa makanan enak banget tuh dan kita bakal coba ke sebelah sini nah disini ada luxury apartemen kita coba pencet pakan 6 nah oke kita coba lihat pilihannya coy yes ada berapa nih ada 2 yang harus dipilih yang biasa ya yang satunya harus menggunakan game pass oke teman-teman kita btw kita bakalan coba yang menggunakan game pass dulu dan kita bakalan coba beli game passnya terlebih dahulu ayo alright game passnya sudah saya beli teman-teman nah 150 ya gak terlalu mahal oke yang ternyata yang penthouse harus di atas ya sorry salah coy yang laksari itu yang biasa ya yang penthouse kita coba dulu yes coba ini kan oh 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 wih sabar dulu nih sabar dulu eh eh tuan rumah dulu masuk tuan rumah dulu masuk cepetan makannya nah silahkan masuk woi apa nih kita review satu-satu disini pertama-tama ada dapur dan tempat makannya coy oh my god keren banget dong oh my god api ungu nya tuh keren sekali coy iiii oh my god terus disini ada dapurnya teman-teman ya seperti biasa tuh wow disini enak nih bang jendelanya tuh iya jendelanya tuh kelihatan gitu coba kita tutup seperti apa oh gini woi kalau ditutup kayak gitu coy ya nih seperti biasa disini keren banget modern banget teman-teman ya iya terus disebelah sini ada ruang santai ruang tamu buat nonton tuh woi keren sekali coy yang laksari iya yang penthouse nih ya iya woi terus disini ada balkoninya bisa nyantai-nyantai kalian disini ya sambil menikmati pemandangan di arah sebelah sana coy oh my god iya oke keren banget dong bang iya ini keren coy ya oke disini sebelah sini ada apa ada kamar untuk anak-anak coy ya tuh kamar anak-anak oh iya terus disini ada ke atas ya tapi nanti kita coba ke atas kita lihat dulu yang lain nah wih toiletnya keren gede banget bang ini apa nih oh ini lampu seperti biasa tembusin nih bang iya tembusnya kesini ya oke berarti kamarnya cuma dua ya dua kamar dua kamar dua kamar iya ya dua kamar dan udah kita bakalan coba naik lagi coy kita lihat di atasnya ada apa nih ayo kita naik eh disini oh wuh wuh ada golong berenang pribadinya coy di atas ya ampun 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 dari kaca ih keren banget dong keren banget coba-coba oh my god kerenang coy eh keliatan oh my god ini lihat bang ini kalau gini ini langsung saja kita bang jangan sampai kita beli coy coy ya btw kita next kita bakalan coba review yang lain lagi ruangan yang lain lagi let's go tan ayo bang oke next kita bakalan coba in review apartemen yang lainnya ya btw tiba-tiba mana lagi ayo kita coba kesini eh sini turun ayo bang jangan turun dulu sini dulu apaan siapa lagi ini ada ruang rahasia ya hah ruang rahasia yang bener iya sini sini cepet-cepet mana intang gaming tipu-tipu kamu ya nggak asli nih tuh masuk sana tuh mana eh iya dong ya ampun kerenang ruang rahasia beneran nggak bang cuma tempat tempat ngumpet tempat ngumpet coy ya ampun buang-buang waktu kamu mah yaudah tapi sih nggak apa-apa ya ketemu gitu ya sama si intang coy ya it's okay lah lumayan lah oke kalau gitu kita bakalan cobain next apartemen lagi BTW berhubung saya apa namanya masih belum bisa spawn mungkin mereka dulu salah satu tuh Nabila atau Intan lah Nabila aja tuh oh Nabila Nabila terserah Bill yang mana Bill yang atas yang bawah kita coba lihat oke ini BTW yang mana Bill yang atas yang bawah nih yang atas ya oh yang bawah yang bawah katanya yang bawah oh keren dong oh keren banget tipunya gede banget coy ya ampun segera pintu gede-gede eh apa-apa hidupin hidupin ini apa nih kok keren sekali gitu kan berceh banget dong iya tuh nih ruang nyantainya tuh agak beda gitu ya kursinya nyamping semua coy tuh keren lah pokoknya iya kok keren keren ini apa Bill coba nyala-nyalain semuanya Bill ini apa nih lampu kah oh lampu balkon kayaknya ya oke sebelah sini kita buka dulu disini oh ruang nyantainya ngadepnya kesini tuh ngadep aman iya ngadep aman kalau yang di atas ngadep ke sebelah sana ya iya enak sekali nih coy bisa nyantai disini oh iya kan bisa langsung ke klub nih kalau klubnya buka oh iya bisa langsung onyak berang kesana ya pak ya ampun tuh nyeperang kesini kan kalau lewat bawah takutnya ketahuan sama si emak iya ya aduh ya ampun bandel amat oke disini lihat Bill api unggunnya kenapa di kaca ya gak tahu nanti pecah kacanya iya ampun gak keras TV-nya dipanggang TV-nya dipanggang TV-nya dipanggang oke disini ada tempat makannya ruang makannya ih keren coy ini sumpah bahkan lebih keren dari yang penthouse ya iya cuman penthouse keunggulannya ada kolam renang di atasnya oh iya ya nah ini disini ada dapurnya ih dapurnya ada tamannya gokil coy ya gokil keren sekali ini kalau masak sayur tinggal cabut oh iya ini buka-buka kulkas gitu sayur sayur apaan tanggaming tinggal cabut aja bang sayur itu mah oke disini ada ruang kerjanya dekat dengan dapur ini agak uniknya ya dekat dengan dapur ya ruang kerjanya biar selalu lompat tinggal jalan kok kamarnya gini dong tembus dong kamarnya oh iya dong serba-tembus serba kaca tuh eh ini kaca bang cermin iya cermin tapi kita gak bisa ngaca tanggaming oh iya ya tuh disini pokoknya ya kamarnya agak aneh gitu coy nah disini tembus pandang tembus pandang ya disini kamar anaknya tuh coba ordennya nyalain kita lihat apakah nutup juga ini oh enggak dong bener-bener tembus ya ampun gak bisa privasi nih mah nah ini adalah kamar utamanya coy serba kaca pokoknya ya iya serba tembus juga keliatan semuanya serba tembus disini berangkasnya apakah ada ruang rahasia lagi gak ada ya gak ada deh ini apa nih ruang rahasia lagi nih mana 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 oh iya tembus lagi nih ya ampun tembus lagi dong ruang rahasia lagi ya ketemunya yang nembus-nembus tembus mulu tuh oke jangan gak apa-apalah ya yang penting ada rahasia-rahasia gitu coy oke terus disini ini agak agak mewah ini tapi masuknya oh enggak deh tembus-tembus oke keren ya keren banget keren sekali udah abis kan udah gak ada lagi ya gak abis nih gak ada lagi udah gak ada abis gak ada lagi BTW kita bakalan coba review satu apartemen lagi ya tadi ya ya tinggal satu lagi bang oke berarti ini di close nih karena khusus apartemen biasa di bawah coy ya oke kalau gitu kita close dulu mobil oke BTW si intan selanjutnya bakalan ngepon ini coy apartemen yang lain lagi tan coba tahan spontan oke bang nah kita cuma lihat si intan yang paling atas yang paling atas yang terakhir ya karena yang lain udah semua coy cuma ada 3 apartemen BTW kita bakalan coba lihat aparti apa coy wuuu iiii keren dong mantap coy ya seperti ini ya pertama-tama warna coklat coklat kalau gak salah ini juga bisa di ini coy apa namanya diubah-ubah warna ya coba kak kamu ubah warna tan oke nah tuh ya seperti ini coy ini ubah-ubah nah pokoknya di luarnya juga bisa apa namanya bisa dilihat tuh warnanya pokoknya berubah lah ya berubah total tuh coy tuh seperti itu coy nah cuma ini ruangan apa namanya ruangan santainya tuh disini coy tuh bisa disamping sini ya nah santai-santai disini santai-santai disini tuh kita bisa langsung nyeberang ke klub gitu kan pokoknya oke iya juga ya sini ruang santainya coba nyala-nyalain dulu kan TV-TVnya gitu kan oke nah seperti itu coy disini ya kursinya cuma satu ya cuma satu ya mungkin ini adalah apartemen yang ibaratnya kelas paling bawahnya gitu ya oke wih mantap lah pokoknya ya yang paling saya suka tuh dari apartemen ini ini sih kacanya terlalu gede gitu coy iya jadi enak aja liatnya siswa terus ini meja makannya lumayan luas tuh lumayan besar ya untuk meja makan keluarga seperti ini dan di sebelah sini kita lihat ini apa nih ada toiletnya seperti biasa coy ya toiletnya apakah ada ruang rahasia ruang rahasia ada gak nih gak ada sepertinya ya gak ada yaudah terus di sebelah sini ada dapurnya seperti biasa pak tentunya kalau ada tempat makannya dekat dengan dapur coy ya tuh dibuka-buka dulu tan seperti biasa gitu dibuka-buka tuh nah di sebelah sini ruang kerjanya dekat dengan api unggun coy enak nih hangat nih tuh ini baru benar gitu kan oke BTW next kita bakalan coba lihat disini ada kamar oh kamarnya ada 3 tempat tidur lagi coy oh ada 3 tempat tidur dong iya gokil-gokil ya keren sih ini oke terus selanjutnya di sebelah sini apa nih kamar utamanya kayaknya oh iya oh iya dong kamar utamanya coy nah ini ada ruang rahasia gak nih takutnya ada lagi kayak ada ruang rahasia gak ada ya gak ada gak ada oke jadi seperti itu coy disini ada tempat gantungan baju disini ada kasurnya disini apa nih eee kayak dekorasi kah ini atau kaca ini gak tau gak ya iya nih gak tau nih apa nih terus di sebelah sini ada toilet utamanya coy nah gokil sih ini keren ya BTW tinggal kalian tulis di kolom komentar mana yang paling bagus diantara 3 apartemen nih yang penthouse yang apartemen 1 atau apartemen 2 ya tinggal kalian tulis komentar coy oke BTW kita bakalan coba keluar dari sini karena kita sudah review semuanya oke teman-teman mungkin kayak gitu aja untuk review-review kali ini ya BTW cuma ada 3 apartemen sama apa lagi tadi itu bandbox itu gak tau ya bandbox itu buat apa coy saya juga kurang paham di BTW tinggal kalian tulis di kolom komentar kalau kalian suka di like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe-nya sampai berjumpa di video berikutnya thank you semua bye-bye 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 bye-bye